Mas Ultra Ya Om Aku kan bukan Om Om, aku Mas-Mas Jauh-Jauhan ya Pendapatnya soal e-bike Apa ya Memudahkan orang pengen goes jauh Juga memanjakan dengkul Memanjakan dengkul Berarti sah-sah aja ya Sah-sah aja gak apa-apa, pilihan Oke, terima kasih Mas Irwan Halo Kita tanya-tanya pendapatnya soal e-bike Mas Siap Menurut Anda gimana, e-bike itu gimana E-bike itu Ya tergantung orangnya ya Tergantung orangnya yang Pake selera sih Kalau misalkan dia memang Goesnya memang goes yang butuh full energy ya Mungkin gak pake e-bike ya Tapi kalau misalkan kan ada selera orang itu yang dia memang goes Cuman nanti suatu-waktu dia butuh memang tambahan power Apa, pada saat jalan gitu kan ya Kalau lagi yang suka jauh-jauh gitu kan Capek Ya tinggal dinyalain e-bike nya Gitu ya Tapi selera lah selera Sah-sah aja ya Ya sah-sah aja Sah-sah aja Bagi yang suka Bagi yang suka Oke Oke Terima kasih Mas Irwan Pak Jambrong Pak Jambrong Halo Halo Ini mau tanya-tanya pendapatnya soal e-bike Ya Gimana menurut Pak Jambrong E-bike sendiri itu seperti apa Yang saya tahu e-bike itu elektrik Cuman saya belum pernah menggunakan Jadi kalau saya masih enak yang manual Karena masih memakai yang manual selama ini Oke Tapi sah-sah aja atau enggak menurut Mas Jambrong Sah-sah aja sih Karena sekarang kan juga perkembangan teknologi Semua distributor sepeda ingin berlomba-lomba Meningkatkan yang namanya teknologi dengan mengusung e-bike ini sendiri Oke Berarti sah-sah aja ya Orang pakai e-bike yang pandang Iya Sah-sah Itu adalah pilihan individu masing-masing Siap Terima kasih Mas Jambrong Iya Mas Fahmi Halo Lagi membongkar apa ini Lagi bersih-bersih sepeda Om Bersih-bersih sepeda Saya tanya-tanya sebentar ya Mas Boleh-boleh Pendapatnya soal e-bike Mas Tapi sebaik dong Bisa pakai apa-apis itu berarti E-bike yang apa Om Ya maksudnya electric bike Electric bike itu Ada yang pakai Istilahnya digas gitu Ada yang pakai pedal assisting Kalau yang pakai gas Saya rasa itu bukan GOES Yaitu kayak komuter yang Komuter apa Sepeda listrik biasa Tapi kalau yang e-bike-nya pakai pedal assisting Itu masih ada limiternya Jadi kalau GOES-nya di atas 35-30 itu kalau nggak salah Justru malah dinamonya udah nggak berfungsi Kalau GOES-nya di bawah 25 Nah itu baru powernya ikut yang powernya dinamonya itu Oke Jadi menurut saya Kalau yang pakenya GOES-nya pelan-pelan Ya membantulah ya Untuk ibu-ibu mungkin yang Ya GOES-GOES Dalam kampung Dalam perumahannya Masih oke Oke Tapi kalau dipakai kompetisi Nggak sah Nggak sah ya Ya Tapi Anu ya Berarti secara langsung Sah-sah aja ya orang pakai road bike ya Selara masing-masing ya Pakai e-bike Pakai e-bike Pakai e-bike Selama itu dipakai Olahraga yang fun-fun aja Nggak ada masalah Sah-sah aja ya Pilihan ya Pilihan nggak ada masalah Ya yang penting Yang pedal assisting itu tadi Fungsinya kalau Di atas 30 km per jam kan Juga tenaganya balik ke tenaga manusianya Bukan tenaga dinamonya itu Oke Oke mas kami Dilanjut bersih-bersihnya Siap Bapak Frankie Ya Halo Saya mau tanya Sedikit ya Pak Ya silahkan Apa Pendapatnya mengenai e-bike E-bike Electric bike Electric bike Secara Teknologi Oke Membantu Buat Yang Mungkin Untuk Rute yang jauh Atau rute yang berat Dia membantu Untuk Lebih Nyaman Jadi kalau lebih nyaman Jadi Nggak ngerepoti teman yang lain Ya kan Cuma Untuk elektrik Bike Itu kan ada baterai ya Nggak tahu Baterai atau Spare part Yang keelektrikannya Misalkan error Apakah tersedia Itu yang saya nggak tahu Jadi bisa jadi merepotkan Gitu ya Tapi Secara besar Orang Menggunakan E-bike Berarti sah-sah aja Sah-sah aja Jadi Semua pilihan Semua pilihan Jadi Selain itu termasuk Transportasi yang Green 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 transportation Jadi Tidak menimbulkan polusi Juga Oke 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 Siap Terima kasih Sama-sama Bapak Ketut Tidara Riyadi Saya mutai-tanya sedikit ya Pak Pendapatnya Bapak Tidara mengenai E-bike Electric bike Itu Saya sangat Mengapresi Itu adalah Cara bersepeda Masa depan Oke Artinya Kedepan itu Mungkin ya Hampir semua orang Yang akan Menggunakan E-bike Karena Jarak tempuh yang Lebih jauh Apa Enjoy ya Enjoyment ya Kenikmatan bersepeda Lebih kerasa Mungkin nanti Semakin banyak Semakin murah harga E-bike Gitu ya Bapak Tidara Orang pakai e-bike Sah-sah aja ya Sah-sah Sah ya Tergantung Kegunaan masing-masing ya Sangat dianjurkan Oke Terima kasih Bapak Tidara Selamat pagi teman-teman Hari ini Kita akan Membahas E-bike Electric bike Kebetulan ini ada Bromton electric Kita mau Tanya-tanya Soal Bromton electric ini Sama yang punya Loh Pak Kacang Loh Orang hilang Pak Kacang Oh iya oke Nah ternyata Bawa kopi dulu Sekarang kita ngobrol-ngobrol Soal e-bike Pak Kacang E-bike ini kan sekarang Lagi marah ya Pak Lagi marah Jadi Saya juga Teman-teman sendiri juga Ya sedikit banyak Ada yang Peru dan kontra Meskipun tidak Ekstrim Tapi ada yang setuju Ada yang enggak Ada yang bilang membantu Ada yang bilang curang Segala macam ya Sekarang kalau dari Pak Kacang sendiri Mengenai e-bike gimana Pak Nah gini Menarik memang E-bike ini Dari dulu selalu Kontroversi Ada yang Ngomong bahwa Itu membantu Karena bagi orang yang Mungkin habis cedera Atau orang yang Umurnya sudah Senior Di atas 50 Bahkan 60 Itu kan Membuat dia juga Bisa ikut bersepega Yang Pendapat kedua Ada yang ngomong bahwa Itu kan bukan berolahraga Ya memang Di e-bike itu Namanya aja elektrik Artinya dia ada Bantuan motor Dan ada baterainya Itu juga Kalau dari orang-orang Pendapatnya Orang-orang yang masih Sehat Itu merasa bahwa Loh masih sehat kok Sudah Pakai bantuan motor Nah ini saya melihatnya Kebetulan Saya ada beberapa Mencoba Sepeda Mulai dari Ada tiga Sepeda E-bike itu Ada tiga model Maksudnya gimana mbak Tiga model itu Yang pertama itu Penggerak roda depan Oh secara teknis ya Secara teknis ya Back itu dibagi menjadi tiga Iya Penggerak roda depan Penggerak roda depan Ada yang penggerak tengah Mid drive namanya Oke Itu biasanya letaknya Di botol Oke Kalau yang di depan Nanti di Di hub depan Terus ada yang di belakang Sekarang ini Lagi banyak juga Yang ada di belakang Oke Nah Tiga-tiganya itu Punya kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Kayak yang Brompton ini Yang ini Yang sekarang ini Ini penggerak roda depan Penggerak roda depan Kelemahannya Kelebihannya Kelemahannya Ya dia Depannya lebih berat Oke Bagian depan sepeda Itu jauh lebih berat Apalagi Brompton ini Baterainya juga Modelnya portable Ini bisa dilepas ini Oke Ini tas ini isinya baterai ya Pak Iya tas ini isinya baterai Jadi Beda dengan Brompton biasa Yang isinya tas itu Bisa Keranjang Bisa Ngasih bungkus Ngasih bungkus Bisa kopi Nah itu Kalau yang e-bank ini Isinya baterai Isinya baterai Ini teman-teman Teman-teman mau dilihat ya Ini ada baterainya Oke Kita lanjut dulu Pak Terus yang penggerak Tengah Pak Penggerak tengah itu Biasanya untuk sepeda MTB Karena apa Kalau Bebannya ada di depan Sepeda MTB itu Akan bahaya Karena Misalnya Downhill misalnya Oke Pada saat downhill juga Kalau Kena batu Oke betul Satu dia bisa jatuh Tentakannya terlalu keras di depan ya Lalu dia taruh di tengah Ya Itu sehingga Mesin itu ditaruh Di bagian tengah Terus ada sekarang Ini malah yang baru Di belakang Di hab belakang ya Di hab belakang Itu ada satu sepeda Mereknya Polygon Itu ada di belakang Itu sepeda apa Pak MTB atau Oh MTB ya MTB Tapi dia Kegunaannya Untuk root Sampai Light XC lah Light XC Oke Itu kelemahannya adalah Karena kelihatan besar di belakang Jadi orang sudah tahu Ini sepeda E-bike E-bike Oke Yang kedua Dia itu Sprocketnya agak susah Sprocketnya susah Iya Maksudnya mili-mili ya Iya betul Karena posisinya itu kan juga Dia melekat dengan hub yang belakang Sehingga Tidak gampang Ganti-ganti Karena semua sensor ada di belakang Oke sekarang kembali lagi ke toket awal Pak Berarti secara tidak langsung Pak Kacon termasuk yang Sah-sah aja ya Menggunakan E-bike ya Berpendapat sah-sah aja ya Kalau saya melihatnya begini Kalau E-bike itu Dimaksudkan untuk kita lebih sering berolahraga Itu kan jadi positif Oke Misalnya begini Pada saat kita lagi Tidak enak badan Tapi kepingin keluar Misalnya ya Lagi capek banget ya Lemah ya Males gak mood Nah ini kan sering Ada orang kalau bangun tidur Tidak mood ya Tapi saya ingin keluar Nah E-bike ini membantu Untuk menambah mood Supaya dia bisa keluar Kan lumayan Meskipun sendirian Segala macem Dia gak ada masalah Karena dia Dibantu Tapi jangan lupa Bahwa E-bike ini Kalau E-bike benar loh ya Nah Jadi mungkin gini Orang-orang itu mungkin ada yang Salah kapra Pak Dipikir E-bike itu kayak motor Ngegas aja Mungkin itu pendapatnya Beda ya Jadi ini pedal asis ya Pedal asis Pedal asis adalah Emang ada beberapa sepeda Itu ada dua Ada pedal asis Dengan throttle Throttle kontrol Throttle itu modelnya Ditekan atau digas Tidak perlu goes ya Tidak perlu goes Tapi E-bike yang Kalau saya ya E-bike itu ya Benar-benar Kalau dia Melakukan pedaling Baru dia berjalan Itu baru yang Itu baru E-bike Berarti yang kayak Throttle itu adalah Motor listrik ya Motor listrik Bukan sepeda listrik ya Jadi motor listrik yang ada Pedalnya Itu yang throttle Tapi kalau yang Pedal asis Itu baru yang Kita bilang E-bike ya Iya Kalau saya Beranggapan bahwa E-bike itu ya Yang melalui Pedal Terkanan pedal Jadi kalau yang bersangkutan Tidak melakukan pedaling Dia mati Dia mati Iya Jadi mungkin teman-teman Ada yang belum paham Yang dimaksud Pedal asis itu Secara Apa ya Secara teknis itu Gimana Pak prosesnya Penjelasannya pedal asis itu gimana Pedal asis itu Ada dua sensor Yang dipakai Yang pertama itu Sensor putaran crank Oke Dia akan Bantu ketika Putaran crank 360 Dia jalan Tidak temukan apa ini Maksudnya Sensor putaran crank Oke Sensornya ya Jadi penggerak motornya itu Akan berjalan Ketika sensor sudah menemukan Titik 360 Oke Jadi ketika dia sudah Circling penuh Motor jalan Oke Itu namanya Sensor putaran Ada sensor torque Jadi dia berdasarkan Tenaga yang dikuarkan Oke Di Pelonton ini Itu dibawah ini Ada sensor torsi Jadi dia akan Menganalisa Berapa Beban yang diberikan Kepada crank Dia akan Memerintahkan motor Untuk jalan Oke Oke Itu bisa diatur Di sepeda-sepeda Yang Sudah canggih Bantuan berapa persen Itu bisa diatur Misalnya Saya pengen olahraga Bantuannya Bantuannya cuma Kita setting 10% Kalau kita Kita Gowes ini Katakanlah 80 Wot Berarti dia 80 Wot Kali 10% Jadi Nambahnya 8 Wot Oke Itu yang dimasuk Bedal Asis ya Iya Oke Jadi tetap Kita tetap Baru melakukan tenaga dulu Untuk mendapatkan Tentang tambahannya Oke Jadi mungkin Maksudnya begini ya Kita Peringkas lagi Jadi mungkin Buat teman-teman yang Mungkin temannya itu Kuat sekali Mau Gowes Surabaya Malang Terus ada satu yang Gak kuat Cuma sampai Pandan aja Itu mungkin Setelah itu Baru dibantu Pedal Asis itu Jadi dia tetap Bisa Gowes bareng-bareng jauh Tapi bergurung Kekuatannya Gak sama Jadi dibantu Dengan Mesin Meskipun itu Juga Tetap olahraga Tetap berolahraga Dengan adanya E-bike ini Dia bisa menjaga Jarak yang lebih jauh Gitu ya Maksudnya gitu ya Oke Sekarang Berarti kita Sekarang Langsung menuju Lebih detail Ke Puramdan Electric Ya Sekarang kita Fokus ke Bromton Electric Kalau Bromton Electric sendiri pak Secara teknis Dia memakai Sistem apa ini Nah ini Bromton Electric ini Itu dikeluarkannya Tahun 2019 Oke Sebenarnya yang Sudah masuk di Indonesia Belum Sampai saat ini belum Sampai sekarang belum Oke Bahkan di Asia pun belum Oke Terus Pertama kali Itu Adanya cuman Di Eropa Sehingga memang Untuk kalangan terbatas Dan Memang untuk dealer-dealer Tentu saja Lah Bromton ini Menggunakan Penggerak roda depan Oke Nah ini Itu motornya Di situ ya Ini motornya Penggerak roda depan Terus Baterainya juga Ini yang agak berbeda Dengan Ebag-ebag yang lain Dia dimodal tas Oh Kalau yang Ebag lain Di tatem ya Biasanya dia Tertanam Jadi benar-benar Masuk ke front block Kayak tas biasa Bromton ya Ini Kita lihat Di sini Itu ada Konektor Nah ini Ini ada Konektornya Baterai Kita lihat Oke Nah ini nanti Kita konekkan Baterai ini Kedalam Front block ini Nah Front block itu Otomatis konek dia Iya Dia otomatis Langsung mengenali Baterai Langsung dia bisa Jalan mesinnya Nah Ini agak aneh Memang Bromton ini Mengeluarkan Bromton elektrik Memang pada saat ini Tahun itu ya Itu Eropa lagi booming Yang namanya Electric bike Oke Nah Bromton berusaha Untuk masuk ke Dalam pasar Di bike Oke Persoalannya ini Yang buat saya Agak Agak Jadi masalah Besar untuk Sebuah Bromton Kenapa Pak? Bromton itu kan Terkenal dengan Komuter ya? Satu sepeda komuter Yang kedua Dia bisa Di packing Dan untuk Dibikin traveling Semudah mungkin Betul ya? Iya iya Tapi kenapa Dikasih mesin gitu ya? Nah ini Sekarang Dengan adanya E-bike ini Waktu Waktu itu Saya dapat kesempatan Pergi ke Eropa Dan kebetulan Ada unitnya Saya coba ambil Persoalan pertama adalah Ketika saya mau Bawa balik Ke Indonesia Ternyata Baterainya itu Tidak bisa Dibawa Naik pesawat Oke Karena Kapasitas Apa istilahnya ya? Kapasitasnya ini Melebihi Yang diperkenalkan MAH-nya ya? MAH-nya maksudnya Pak ya? MAH-nya Ini berapa Pak? Kapasitasnya Pak? Ini 300 Sementara Yang diperbolehkan oleh pesawat itu 160 Oh Berarti kendala pengidiman Kendala Terus? Akhirnya Sepeda bisa dibawa Baterainya Itu bisa berbulan-bulan Lewat Laut Lewat Kargo Lewat kargo Tapi gak pesawat Tapi kargo pesawat Enggak boleh Jadi Saya sudah tanya Ke beberapa Ekspedisi Bahkan ekspedisi yang terkenal Itu dia tidak mau ambil resiko Untuk ngangkat baterai Padahal ini baterai Sudah sempat saya kosongi Saya nolkan Saya packing Enggak mau Akhirnya Ini kalau gak salah Hampir 5 bulan Baterainya Baru nyampe Sepeda sudah datang duluan Sepeda sudah terpakai Segala macam Saya mau pakai Baterai alkalin juga Enggak bisa Akhirnya ya Mau gak mau Nunggu baterai Nah ini Teman-teman Kalau misalnya Kebetulan punya Baki Apa Brompton Electric ini Misalnya mau dibawa Keluar negeri Gak bisa ya Ada saran dari Dealernya Brompton Itu adalah Pinjam ke Pemilik terdekat Iya lepunya Jadi kemarin itu Ada teman-teman Inggris Saya itu kan Kebetulan ikut Komunitasnya Brompton Electric Dia itu bilang Teman-teman yang ada di Asia Bisa gak ya Pinjemin baterainya Karena saya mau Berpergian ke sana Begitu Jadi pinjam ya Pinjam Jadi cari Komunitasnya Terus cari pinjeman gitu ya Iya Betul Terus kalau ini pak Ini sekali tes Berapa lama pak Sampai penuh Ini biasanya Empat sampai lima jam Empat lima jam baru penuh Dipakai untuk berapa lama Dipakai kilo Kalau kita ngomong Ngomong kilo Ngomong elektrik ini Kita gak bisa ngomong Berapa lama Biasa ngomong jam ya Iya Biasa ngomong waktu ya Tapi jarak tempuh ya Saya pernah pakai elektrik ini Dari Surabaya ke Malang Ini Surabaya Malang One way Itu sampai Malang Masih dari lima bar baterai Tinggal tiga bar Artinya Baru kepakai dua berarti ya pak Baru kepakai dua Berarti kalau Bagiannya kalau dipakai Paper Surabaya Malang Masih bisa gitu ya Masih oke Tapi artinya Kita juga Kadang kita Pada saat turunan Kita mesinnya kita mati Oh iya kali gitu ya Terus ini pak Ini tadi saya lihat Ini kan ada kayak Indicator speed ya Segala macem ya Iya Itu maksud gimana Power iya Jadi ini itu ada Tiga level assist Ada level echo Ada level mid Sama levelnya turbo Power Oke Bisa jelasin pak Kalau echo itu Tendangannya Ringan Jadi kalau kita goes Dibantu Tapi ringan Sekali kita gak kerasa Tapi kayak Didorong angin Oke Nah untuk yang middle Powernya itu Itu agak Sudah lumayan kenceng Jadi kita dibantu Sampai 25 km per jam Habis itu cut off Jadi dia membantunya Maksimal 25 km ya 25 km Berarti kalau logikanya Kalau kita goes 30 km itu Tenaga kita murni Betul Murni tenaga kita Karena tidak ada yang bantu Mesin sudah cut off dari 25 km Bukan membantu sampai 25 Terus hanya kita bukannya Jadi benar-benar mati ya Benar-benar mati Oke Paham-paham Oke Terus Untuk yang power Yang paling tinggi Ini yang paling liar Jadi kalau teman-teman Saya sarankan Kalau dipakai oleh ibu-ibu Jangan langsung tiga Misalnya ada teman kita yang Mau nyoba gitu ya Jangan tiga Karena apa Dia langsung lari Ini Langsung lari Ini putaran dulu Jadi putarannya ketemu Satu kali Dia baru bantu Oke Itu sampai berapa pak Yang turbo itu pak Sama 25 juga 25 dia cut off Oh Cuman lebih responsif Lebih responsif Dan lebih liar Tapi tetap ya Tadi e-bike E-bike yang belum ini Juga maksimal 25 ya 25 Jadi kalau Pak kacau nya Lari 30-35 ya Tetap tenaga sendiri ya Tetap tenaga sendiri Oke Jadi bukan dibantu 50-50 itu enggak ya Iya Oke Jadi gitu teman-teman Jadi Jangan dipikir Naik e-bike itu Benar-benar Engkong-engkong kaki ya Jadi kalau teman-teman Naik jalan 30 ya Tetap Power sendiri murni Betul Gitu ya Jadi mungkin kalau teman-teman Gue Surabaya Malang Kalau capek ya jalan 20 E-bike nya berfungsi Musimnya berfungsi gitu ya pak Kalau ingin olahraga Ya itu dia jalan 30 terus Ini sudah benar-benar berolahraga Itu mati otomatis ya pak Dia 25 langsung mati Mati sendiri ya Iya Oke pak Dan jangan salah Bromton elektrik ini Itu ada tambahan Beban loh Dari Bromton biasa Bromton biasa Yang 6 speed itu kan Kira-kira 12 kilo Kalau ini Ini 16 kilo Karena apa baterainya Sama motornya Itu juga tambahan Beban yang luar biasa Terus ini kalau Warna Ada pilihan warna apa pak Baik pak Sekarang Bromton Itu ada 4 warna Kalau yang listrik Nah ini Tandanya Kalau yang listrik Ini ada tanda PLN nya ini Ini PLN Ini bukan Endorse ya Nah Kalau teman-teman Mau cari Bromton elektrik pak Kalau kan kita Tidak keluar di pasar Indonesia Bahkan Asia Berarti harus cari Langsung ke Inggrisnya sana Tidak di Indonesia Sekarang sudah banyak Yang mendatangkan Oh Tapi tidak resmi Tidak resmi Oke Tapi gini Kemarin itu Memang gini Bromton elektrik itu Terkenal banyak masalah Terkenal banyak masalah Di Di luar negeri juga sama Di Indonesia juga sama Itu Biasanya Kalau dia kena Geron jalan Geron jalan Abang Itu dia langsung mati mesinnya Oh Karena mungkin ini ya pak ya Karena Frumbloknya disini Jadi goyang Gini dia Baterai sama Konektornya Gini ya Lepas-lepas gitu ya Oke Tapi Itu menyebabkan Kerusakan baterai Biasanya sampai Motornya ini Mati Mas Nah Info dari teman Jakarta Katanya ada Satu dealer di Jakarta Yang bisa bantu Jadi kalau teman-teman Ada masalah Meskipun dia itu Tidak resmi dikeluarkan Di Indonesia Bisa minta bantuan Dealer di Jakarta Itu untuk Replace Replace ya Ya Jadi misalnya Kalau misalnya Motornya ini ada masalah Atau Front blocknya ini ada masalah Bisa dibawa ke Inggris Katanya begitu Oh dibantu dengan dealer di Jakarta itu ya Iya Bantu dealer di Jakarta Oke oke Ya sudah Apalagi pak Yang perlu ditambahkan Dari Bromton E-Bag Mungkin yang Saya sendiri Tidak tahu Mau tanya apa Kalau saya Kalau terkait dengan Diskusi teman-teman tadi Memang E-Bag ini Kalau dibuat untuk kompetisi Memang Kurang pas ya Tidak sah ya Tidak sah ya Karena Kalau kompetisi itu kan Berusaha untuk Menggunakan Sebisa mungkin Efort kita sendiri Seperti Seperti Ya Tapi kalau Misalnya untuk Orang-orang itu Supaya Dia lebih banyak Bersepeda Lebih bersemangat Iya Terus Mengurangi orang yang Naik mobil Mas Awang Oh Mengurangi orang naik motor Mengurangi orang naik mobil Kan bermanfaat Betul 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 ya Artinya kan positif Tergantung cara pandangnya ya Kalau dilihat dari segi kompetisi Memang Tidak disahkan Kurang lebih gitu ya Iya Tapi kalau Untuk membantu teman-teman Yang kepingin kewes lebih jauh Teman-teman yang Mungkin sudah usia lanjut Atau untuk Mungkin Cidera Cidera Untuk lingkungan Juga E-Bag ya Sah-sah aja gitu ya Jangan-jangan Kalau saya melihatnya Dari sudut pandang positif Bahwa Jangan-jangan Teman-teman yang sudah nanti Awalnya Menggunakan E-Bag Lama-lama Dia akan pindah ke sepeda biasa Kan bagus Oh gitu Betul Oh saya sudah fit Wah saya tak pakai Sepeda biasa loh Itu kan sah-sah aja Sah-sah aja Dan sekarang juga Semua pabrikan kayaknya Sudah berlomba-lomba Meluarkan E-Bag ya Pak Iya Dalam bentuk apapun Roteback ada MTB ada Sudah lipat ada Nah Ini ada hal yang menarik juga Ini terutama di Indonesia Yang rame Itu bagaimana Dia meng-endlock Jadi motor ini Kan ada limitnya ya Betul Tapi Bapak bilang 25 itu tadi ya Oke Motor ini ada limitnya Dari pabrikan Tidak mungkin motor itu Tidak ada limitnya Pasti ada limit speednya Cuman Yang namanya orang Indonesia Saya tidak tahu juga Padahal dia itu bisa Lebih Lebih Sebenarnya ya Duitnya itu bisa dibeliin Mio Yang bisa 100 km per jam Iya Kenapa kok beli Ini yang lebih mahal Tapi di crack Terus di crack lagi Kan saya juga bingung juga Itu ada ya Pak Karena kayak gitu ya Ada Itu pasarnya ada Teman-teman itu Kreatif sekali Bagaimana Tapi ini saya tidak tahu caranya Untuk Unlocknya power Unlock yang di Bronton ini Tapi di beberapa sepeda itu Sudah unlock Jadi dia limitnya bisa Tak terbatas Jadi bisa menarik motor Segala macam Waduh ini kan sudah Bahaya Iya Jadi kalau di Aturannya di Eropa itu Sepeda Yang Ada pedalnya Digunakan oleh manusia Itu Batasnya 25 km per jam Batas bantuan motornya ya Batasnya itu 25 Setelah itu dia Harus Harus goai sendiri Nah di Indonesia ini Memang aneh Karena Ya tapi Banyak pasarnya Yang teman-teman yang minta Dianlock Supaya dia bisa Nyalip sepeda motor Padahal dia punya sepeda motor Punya sepeda motor ya Iya Gitu ya Iya Begitu Orang Indonesia seperti itu Menarik Ya sudah Terima kasih Pak Kacong Diskusinya Pak Pagi hari ini Terima kasih Tetap sehat Pak Kacong Terima kasih Terima kasih Teman-teman Itu tadi Ngomong-ngomong kita Soal e-bike Khusususnya Brunner e-bike Silahkan teman-teman Menyimpulkan sendiri Teman-teman Peropan kontra Terserah bebas ya Teman-teman jangan lupa Tetap selalu pakai masker Tetap jaga jarak Pandemi masih Melanda kita semua Tetap sehat Tetap senangat Indonesia maju Indonesia sehat Indonesia sehat